Assalamualaikum Yo, welcome Brickfans Oke, kali ini aku akan ngereview G-Man The Hightech Era seperti di video sebelumnya dan G-Man The Hightech Era yang kali ini adalah prequel dari G-Man The Hightech Era For Footed Armor jadi, kalian apakah sudah penasaran? Oke, daripada penasaran, aku akan langsung tunjukkan kepada kalian Oke, jadi ini adalah yang akan aku review kali ini So, mari kita kupas habis bungkusnya Nah, sebelum aku mulai review G-Man The Hightech Era yang satu ini, aku tidak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian bagi yang tombol subscribe-nya masih merah, silahkan di-klik dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Nama G-Man yang satu ini adalah Naval Vessel Attack dengan nomor seri 2711 jadi, ini adalah prequel dari G-Man For Footed Armor Car dengan nomor seri 2712 yang sudah aku review sebelumnya Jika kalian lihat boxnya ini berupa kapal boot ya dengan twin body plus tambahan beberapa senjata dan juga dua turbin di bagian kanan dan kirinya Nah, untuk persenjataannya sendiri dia memakai semacam Gatling di bagian sebelah kanannya jadi cuma satu kalau kita lihat di G-Man yang For Footed Armor Car dia akan ada di bagian sebelah kanan dan juga kiri Nah, dilihat dari kombinasi warna dominannya yang hitam sepertinya ini dimiliki oleh tim yang sama dengan G-Man yang sebelumnya 2712 Set yang satu ini terdiri dari 317 pieces dan kita akan dapatkan 3 minifigure yang kece plus satu set kecil berupa drone bersenjata Aku beli G-Man Naval Vessel Attack ini di online shop seharga 120 ribu rupiah harga yang cukup murah untuk 300an pieces dan ini lebih murah 5 ribu dari set yang sebelumnya Oke, sepertinya aku tidak perlu lebih panjang lagi berimajinasinya sekarang saatnya kita unboxing Jadi, let's unboxing dan ini adalah momen yang paling kita nantikan Bismillah Ya, 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 ya jadi gini di brick fans kita dapat plastik yang ukurannya gede coba kita buka ini dia di stables nah kita dapat plastik yang gede ini ya lumayan ya buat nyimpen-nyimpen barang yang udah lama jadi intinya sama ya dengan yang sebelumnya kita dapat dua begs tapi dijumpus dengan satu plastik begs yang lebih gede jadi ini nomor satu nomor dua kemudian nah ada lembar stikernya satu dan tentu saja instruction booknya ukurannya yang gede nah berkaca dari kasus yang sebelumnya di kimen 2712 yang ada dua piece berbentuk kabel yang rusak itu yang putus-putus nah kalian bisa lihat di boxnya itu piece yang semacam itu juga ada tapi kalau nggak salah ini cuma satu ya Nah belajar dari kesalahan yang sebelumnya jadi aku nggak akan pasang piece yang itu jadi khusus untuk kimen 2711 ini piece yang bentuknya kabel tidak akan aku pasang karena hasilnya juga pasti akan sama jadi pasti akan putus jadi daripada piecenya rusakkan sayang jadi nggak perlu aku pasang Oke sepertinya sudah aku buka bukan sepertinya ya memang sudah aku buka dan sekarang saatnya aku akan membuat ini lalu aku akan review review seperti biasa untuk kalian jadi let's build yuk break fans its review time jadi kimen 2711 nafar vessel attacknya sudah aku selesai build dan sekarang saatnya aku review ya Oke ini dia sepertinya digeser menuju kamera pengadilan saatnya kita adili set yang cute ini nah jadi ini ya penampakannya kalau kalian sudah nonton video speed wheelnya atau bisa lihat lihat dari box yang di belakang kelihatan jelas ya jadi ini secara sekilas tampak bahwasannya ini adalah kapal boot twin body kapal boot twin body ini sudah ada di kimen yang seris yang mini-mini yang sudah pernah aku review sebelumnya dengan dua bagian ini ini ya tubuh ini ya dua bagian apa ini dua rotor berduang sin gitu makanya ini disebut dengan twin body nah dari warna dasarnya yang didominasi warna hitam bisa kalian lihat ini berarti dia kelompoknya yang yang kostum arminya warnanya gelap yang biru ini nah kemarin kan aku bilangnya ini anggota neo nazi ya kalau nggak salah ya jadi kalau yang dominasi warna hitam seperti di kimen 2712 four-footed armor kemarin berarti ini punyanya yang lambang tengkora ini neo nazi kalau di the high-tech era yang warna biasa biru laut nah seperti di ini ya drone berarti ini timnya yang Hai kostumnya warnanya orange yang kemungkinan besar itu mungkin orang Inggris kalau nggak orang Amerika punya salah satu dari keduanya oke kita coba lihat lebih mendekatnya set 2712 ini pertama dari ini turut dari sisi sebelah kanannya bagian kanannya nah ini bagian menariknya adalah di bagian senjata khususnya di bagian senjata ini ini keren banget ini pakai mekanika yang sangat menarik jadi ada dua gear di bagian sini membuat senjata get linknya ini benar-benar berputar nah jadi beda dengan yang four-footed armor car dimana senjata get link kanan kirinya digerakkan mas secara manual meskipun ada dua tapi kalau ini ada cuma ada satu ya di bagian kanan ini aja bagian yang tubuh yang bagian kanan cuma dia mekanikannya keren jadi bisa digerakkan seperti ini nah amat sangat disayangkan harusnya yang bagian depan ini ada ada empat aku cuma cuma itu dapat tiga jadi ada satu missing part aku aku juga heran padahal ini bener-bener aku buka langsung dari beksnya tapi aku kehilangan satu part Hai nanti enggak masalah akhirnya aku cari additional dari set kimen yang sudah aku punya sebelumnya titan jadi ada warna yang warna hitam disini hanyalah tambahannya harusnya dia warna ungu nah oke kita lupakan yang masalah itu sini get linknya ini ukurannya ya gede ya cukup gede jadi dia bisa digerakkan akan 360 derajat kanan dan kekiri terus di bagian kopiknya ini keren ya ada tempat duduknya di bagian sebelah sini terus kita ah ini yang menarik bagian belakang ada brick yang transparan untuk membentuk semacam api ya output tapi warnanya biru sama nanti di sisi kiri ini juga ada nah sekarang untuk badi yang sebelah kiri ini yang enggak pakai get link cuman tembak seperti biasa ini mudah lepas jadi enggak perlu aku demonstrasikan pakai brick yang warna ungu nah Hai yang menarik ini di bagian kanan kirinya ini sebenarnya sudah ada di four-footed motor ya cuma kemarin enggak sempat aku lupa enggak sempat mendemonstrasikan bagian yang senjatanya ini ini sebenarnya dia bisa dilontarkan ke depan dengan menekan yang bagian ini sekarang aku demonstrasikan ya wajah nah jadi ini senjatanya bisa mental ke depan tapi jangan terlalu sering-sering digunakan karena ini mudah patah oke dari sisi desain untuk bagian yang seperti lomba-lomba ini makanya aku sebut ini dengan boot lomba-lomba atau boot dolphin itu bentuknya keren seperti torpedo jadi half torpedo ya atau half capsule dengan stiker tengkorak yang mana sama persis dengan helm helmnya ini helmnya anggota neonazi ini ya nah ini logonya logonya hydra musuhnya kapten Amerika keren terus ini yang bagian kirinya ada tambahan setirnya setirnya bisa kalian lihat kalau sebelah kanannya enggak ada yang ada hanya di sebelah kiri saja nah ada antena juga di sebelah sini menambah desainnya semakin keren semakin luar biasa nah untuk bagian tengah bagian tengah ini sebenarnya pesawatnya dengan dua rotor van di sebelah kanan kanan dan kiri terus kemudian desain kacanya melengkung ini sama dengan four footed armor car kacanya nah ini kekurangnya di sini ini kalau mode ketika digabung seperti ini kacanya itu stak di sini nah katanya stak di sini jadi nggak bisa dibuka harusnya bisa nah sekarang aku bisa nah ini ini kekurangannya lagi jadi kekurangannya lagi jadi katanya stak di sini karena ada antena tapi nanti kalau mode yang individual dia berdiri sendiri itu tiap bisa dibuka nah untuk desainnya di bagian yang part pesawat ini keren banget pakai stiker sama tengkorak ada break yang bentuknya seperti mesin sebelah sini sebagian sayap-sayapnya nah secara overall ini desainnya amat sangat keren mantutku sangat luar biasa keren pokoknya cool banget dan menariknya ini bisa dipisah Oke coba sekarang aku akan pisah supaya aku bisa menunjukkan kepada kalian betapa kerennya kimen 2711 naval vessel attack ini terlepas dari aku ke kura aku kehilangan satu pis nah jadi mereka bisa berdiri sendiri ya jadi tiga ini nah jadi dua boot dolphin dan satu pesawat apa ini namanya pesawat spray dengan dua baling-baling ya nah keren kontrolernya kemudian di bagian sini speedometernya meskipun tanpa bagian apa tempat dudukan ini tapi dia masih tetap yang sangat keren dari sisi desainnya lihat keren banget sumpah Allah keren banget semoga ini bisa menjadi apa ya video yang bermanfaat bagi yang lain calon-calon brick fence atau mungkin sudah jadi brick fans tapi belum punya set ini silakan kalian share video ini nah sekarang dari sisi kekurangannya nah belajar dari yang kemarin akhirnya brick yang bentuknya kabel ini tentu saja nggak jadi aku pasang karena takut putus ya jadi harusnya ini kalau nggak salah di bagian sebelah sini dan ini terhubung dengan Gatling ini senjata mesinnya nah sekarang aku akan inggirkan kesana set berikutnya ini nggak ada namanya ya cuma lebih mudah kita sebut aja jadron karena dari sisi bentuknya ini jelas jadron ya dengan empat baling-baling ini desainnya keren warna birunya keren dengan senjata semata senjata bukan laser ya senjata yang menghasilkan tenaga elektromagnetik jadi bisa mengeluarkan listrik yang langsung diserang ke lawan nah ini warnanya biru jadi dia ini miliknya Army yang kostumnya warna orange nah dari set inilah kita dapat tiga minifigures nah bedanya kalau yang di forefooted armor card dua minifigure nya yang seragamnya orange dan satu yang biru donker sekarang dibalik biru donkernya yang dua nah berarti drone ini punyanya yang minifigure ini ya karakter ini namanya Arnold Arnold rapunya silver seperti mutan quicksilver dengan gayanya yang kokil ya kacamata nya bening nah dengan AK 45 yang ukurannya gede banget dan terkadang aku agak kesulitan mendirikannya nah dia ini nanti yang mungkin terus saja ini side nya ini ya ini bagian dari yang karakter ini cuman dia nggak bisa untuk dinaikkan sini jadi sekedar untuk tambahan aja tempatnya kayak terlalu penuhnya nah sekarang untuk karakter yang neonazi ini ini namanya Maxi terus yang ini ini Maxi ya Maxi kemudian yang ini namanya Maxi kelihatan kalau si Maxi si Maxi ini sepertinya dia itu atasannya si Maxi ya dilihat dari bentuk desain topinya kemudian ada semacam armor kecil di bagian dadanya ini nah ini nanti karena dia komandan komandan dia dapat yang bagian sebelah kiri Nah memang bentuknya lebih cocok untuk dia naik di sini ya pakai antena komando terus bagian kacanya depan ini lebih cocok gitu dia memang pakai disini kalau kan anak buah biasanya anak buah itu kebagian yang lembak-lembak nah dia tempatnya disini nah masalahnya ini kalau kalau dua ini mode berpisah ya yang ini dia nggak bisa yang ini nggak ada pilotnya jadi mungkin ini autopilot jadi bergerak sendiri nah aku yang paling suka itu dari desain ini ya jadi sekalipun ia digabung maupun mode yang independen ya berpisah itu sama-sama keren bentuknya itu nggak cuman keren tapi juga imut lucu bener-bener persis kayak lumba-lumba jadi gemes gitu loh mau pengen rasnya pengen aku cubit pengen aku gigit pengen aku telan karena bentuknya itu bener-bener sangat imut banget lihat ngegemesin gitu bener-bener kayak lumba-lumba ya lucu ya kan lucu kan sempat underestimate ternyata sangat memuaskan sekali kemen 2711 ini kalau kalian sependapat dengan aku jangan lupa kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya coba aku pengen tahu pendapat kalian akhirnya saya dapat series the high-tech era yang kece badai yang keren banget cukup lah mengobati rasa agak kecewa aku dengan kemen 2712 four-footed armored car kemarin ya ya sebenarnya nggak jelek-jelek amat cuman karena kekurangan kan dari part yang rusak ini tapi memang yang kemarin memang bukan set yang luar biasa banget sih karena bagian kakinya juga nggak playable tetapi kekurangan sedikit itu sebenarnya nggak membuat dia buruk-buruk juga ya lumayan gitu tapi kalau yang ini aku appreciate banget thanks for watching happy collecting bricks and don't forget to be happy sampai jumpa di video review dan speed beliku berikutnya wassalamualaikum dan bye selamat menikmati